Posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia membuka peluang dalam membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat. Provinsi Bengkulu sendiri dengan garis pantai sepanjang 525 km jelas menyimpan sumber daya laut yang luar biasa, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan samudera, Provinsi Bengkulu memiliki potensi dalam hal kemarin. Halo Sobat Aspek Sindol, perkenalkan aku Febrianto Ramandes, mahasiswa Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, aku mau mengajak teman-teman semua untuk mengenal potensi wisat maritim, tempat pelelangan ikan, dan hasil pengolahan tangkap ikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Yuk ikutin keseruannya bersama aku di The Land of Ravresia, Bengkulu. Halo Sobat Aspek Sindol, saat ini kita sedang berada di TPI atau Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baik, Kota Bengkulu. Yuk ikutin keseruannya. Vitas Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baik, Kota Bengkulu. Pendaratan Ikan Hasil Tangkap Pendaratan hasil tangkap di TPI Pulau Baik, Kota Bengkulu dilakukan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Kapal yang mendarat tidak berbarengan waktu berlabuhnya. Sistem pendaratan yang dilakukan di sini, begitu kapal sampai, kemudian ikan didaratkan yang kemudian mengalami proses sortasi, pencucian penimbangan, penjualan, setelah itu ikan akan didistribusikan kepada para pedagang pengumpul, pedagang eceran, maupun dikirim ke luar wilayah Bengkulu. Aktivitas Pelelangan atau Pemasaran Ikan Kalau di Pelabuhan Perikanan Pulau Baik, sistem perikanan yang didaratkan, begitu ikan dibongkar dari kapal, kemudian didaratkan. Ikan tersebut kemudian akan ditawarkan kepada para pedagang pengumpul yang sudah ada sekitar 20-25 pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul kemudian akan melakukan penawaran harga hasil tangkap ikan tersebut kepada pemilik kapal. Setelah itu, terjadi negosiasi antar pembeli, pedagang pengumpul, dan pemilik kapal sampai disepakati harga yang logis untuk ikan yang didaratkan tersebut. Apabila telah disepakati harga tersebut, maka pedagang pengumpul mengambil ikan tersebut dengan cara ditimbang. Banyaknya jumlah ikan yang ingin dibeli pedagang pengumpul tergantung dari keuangan pedagang pengumpul tersebut. Terima kasih. Di tepe Pulau Bay ini juga terdapat sebuah pasar, yaitu pasar pagi, karena pasar ini hanya berada di pagi hari. Nah, Sobat Aspek Sindo, sudah tahu kan tempat pelelangan ikan yang ada di kota Bengkulu? Selanjutnya, kita akan menuju ke salah satu tempat wisata alam yang berada di dekat TPI Pulau Bay ini, yaitu wisata hutan mangrove. Halo Sobat Aspek Sindo, saat ini kita sedang berada di salah satu potensi wisata maritim yang ada di kota Bengkulu, yaitu wisata hutan mangrove. Yuk ikutin aku. Hutan mangrove Pulau Bay berada di dekat muara yang mengarah ke samudera Hindia. Hutan mangrove ini tersusun oleh pepohonan, yang mana mayoritas dari pepohonan tersebut adalah mangrove minyak. Pepohonan di hutan mangrove ini memiliki peranan penting, yakni bisa menahan agar arus air tidak terjadi abrasi pada daratan. Bahkan bisa menahan gelombang tinggi, mengingat daerah ini rawan gempa dan tsunami. Sekarang tak hanya mencegah abrasi, kawasan ini menjelma jadi sebuah hutan wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Meski sudah menjadi tempat wisata, tapi fungsi utamanya tidak akan tergantikan. Bengkulu yang merupakan daerah pesisir, mendapat cukup banyak ancaman dari ombak, maka dari itu, hutan mangrove dilestarikan agar melindungi daerah pesisir. Dengan kreativitas yang dimiliki warga lokal, hutan tersebut disulap menjadi tempat wisata. Hutan yang dibahas ini terletak di Kampung Sejahtera, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Kampung Melayu. Jaraknya 13 km dari pusat kota. Akses jalan ke sana tidaklah susah, bahkan bisa ditempu dengan kendaraan bermotor. Tak juga ada biaya masuk, cukup membayar biaya parkir saja, Rp2.000 untuk motor, dan Rp5.000 untuk mobil. Hutan mangrove yang satu ini juga menyediakan taman untuk para pengunjung, menikmati pemandangan sekitar, serta berfoto. Selain itu, disini juga disediakan perahu yang akan mengantar wisatawan berkeliling hutan mangrove. Tidak mahal kok, mulai dari Rp20.000 per orang, kita sudah bisa mengelingi kawasan yang luasnya kurang lebih 256 hektare ini, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Nantinya, kita akan melihat pesonanya dari dalam. Perahu yang ditumpangi akan berhenti sekitar 30 menit. Nah, saat itu sangat tepat untuk yang mau mengambil foto di tengah hutan mangrove. Sepanjang jalan, kita akan disuguhkan pemandangan barisan kapal nelayan, orang-orang yang memancing, perumahan penduduk, hingga keseruan aktivitas anak-anak yang sedang mandi. Selanjutnya, kita akan menuju ke salah satu objek wisata yang sangat terkenal di kota Bengkulu, yaitu Pantai Panjang. Pantai Panjang Pantai Panjang, salah satu wisata pantai terindah dan favorit di kota Bengkulu yang menarik dikunjungi. Menyuguhkan pemandangan alam yang menawan, pepohonan hijau, dan spot menikmati matahari termenam. Pantai Panjang merupakan pantai yang memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia, dengan panjang garis pantai sekitar 7 km, dan jarak antara garis pasang dan surutnya sekitar 500 m. Hal ini dikarenakan Pantai Panjang ini sedikit memiliki karang, sehingga ketika terjadi air pasang, jangkauan air lautnya sangat jauh. Selain sebagai pantai yang mempunyai garis pantai terpanjang di Indonesia, Pantai Panjang juga mempunyai keistimewaan lain, yaitu pantainya yang landai, hamparan pasir yang lupas, dan airnya yang bersih menjadikan daya tarik tersendiri dari objek wisata Pantai Panjang ini. Dengan keadaan seperti itu, para wisatawan dapat bermain, bercanda gurau, sambil menikmati semilir angin pantai. Nah, Sobat Aspek Sindo, setelah kita puas untuk berkeliling-keliling, saatnya kita akan menuju ke tempat pengolahan hasil tangkap ikan, yang produknya bernama selengat crispy, terbuat dari ikan selengat asli khas Bengkulu. Kalau produksi perharinya itu kira-kira berapa, Bu? Kalau dirata-ratakan, kalau saat ini kan, no 2023 ini, ratanya seminggu itu 100 kg paling banyak sekarang. Seminggu 100 kg? Itu kalau pendapatan atau keuntungannya itu gimana, Bu? Keuntungannya kalau karena ikan selengat kita ini kan ikan murah, ikan yang nggak ada harga nilainya, itu keuntungannya 40%. 40%? 40%-30% paling sedikit sekarang. Kalau dulu sampai 50% lebih, karena barang naik kan? Terus kemarin kan, Bu, sempat pandemi itu kan, Bu? Ada perubahan dari waktu pandemi, kayak waktu sekarang? Ibu, justru pandemi kemarin lebih tinggi, lebih tinggi sampai 600 kg sebulan. Terus pemasarannya itu, Bu? Gimana itu, Bu? Pemasarannya hanya lokal sini, atau ada juga ke luar daerah, kayak gitu, Bu? Ibu itu kalau dulu tuh nggak sampai ngiring-ngiring keluar, nggak? Cuma karena dorong di Nasrim bawa, jadi dari orang ke orang aja. Tapi Alhamdulillah, toko-toko juga yang paling banyak itu Sarah Bakery. Tuh, paling banyak. Berarti bisa dikatakan produk basreng ikan selengek ini khas dari Bung Kulu ya, Bu? Iya, ikan Bung Kulu lah yang terkenal selengek itu kan. Itu produk itu ada nggak, Bu? Produsen yang lain bikin juga kayak gitu? Kalau yang selengek crispy, storybook lah. Oh, nggak ada. Berarti emang... Nggak tahu tuh ya, nggak tahu juga, Bu, kalau ada yang lain. Berarti emang itu khas dari Bung Kulu ya, Bu? Iya, iya. Terus juga itu ngambilnya dari ikan selengek tadi ya? Ikan selengek. Itulah berbagai kondisi kemaritiman di Bung Kulu. Mulai dari tempat perlelangan ikan pulau bay, potensi wisata alam pantai panjang, dan wisata hutan mangkruf, serta pengolahan hasil tangkap ikan selengek, yaitu crispy atau basreng selengek. Mari, kita jaga potensi maritim Indonesia, jangan sampai kita merusaknya, karena laut adalah masa depan kita. Duta Maritim, Aspek Sindu. Aspek Sindu, satu laut sejuta manfaat. Salam dari Bumi Roklesia, iya, uwaika.